ini beda antara kaktus koboi yang berduri tajam dan yang tidak berduri yang berduri tajam jelas durinya tajam-tajam warnanya hijau tapi lebih terang kemudian segmen atau pincunya ada enam ya ini dapat dilihat ini enam pincu kemudian yang jelas durinya memang tajam dapat melukai tangan ini adalah jenis kaktus duri yang konon di daerah asalnya disebut kaktus apel karena buahnya mirip apel berwarna merah sedang waktu di Indonesia jarang terlihat berbuah karena mungkin iklimnya yang agak berbeda pertumbuhan kaktus yang berduri ini lebih cepat karena sudah lama beradaptasi di Indonesia sehingga pertumbuhannya begitu pesat bahkan satu tanaman bisa bergelombor banyak ini durinya tajam sekali ini kaktus berduri tajam ya ini warnanya lebih cantik lebih terang sekilas memang ada duri memang agak lebih serem ya dan lebih artistik cuma pemeliharannya itu yang agak sulit karena benar-benar tajam duinya sedangkan kaktus koboi yang biasa ini yang tidak berduri ini mempunyai pincu 1 2 3 4 5 6 7 atau biasa 6 tapi ini terhitung 7 ini kemudian warnanya agak warnanya agak gelap agak sedikit putih mulus tidak berduri pertumbuhannya memang agak sulit karena adaptasinya di Indonesia mungkin belum lama keduanya memang berasal dari Amerika Selatan dinamai kaktus koboi ini karena hidup di padang gersang yang biasa merupakan arena tempat para koboi untuk bertarung dalam film-film ataupun yang lainnya nah ini ini masih kaktus yang tidak berduri untuk mengatasi kaktus yang berduri ini memang dapat diatasi dengan menggunting kaktusnya kaktusnya durinya namun akan tumbuh kembali kecuali guntingannya agak dalam sehingga meng habiskan akar-akar yang ada di dalam duri tersebut ini ini kaktus tidak berduri inilah beda utama antara kaktus berduri dan yang tidak berduri keduanya memang sama dari Amerika Selatan cuma beda terima kasih